Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Kuli Project Di video kali ini saya akan menceritakan Asal-usul Tanah Jawa atau Pulau Jawa Dengan versi yang kedua Di video sebelumnya saya sudah menceritakan Dengan versi yang pertamanya Oke langsung saja saya akan menceritakan Asal-usul Tanah Jawa Sejarah terbentuknya Pulau Jawa Isuk diisi sore mati Isuk diisi sore mati adalah simbol untuk Pulau Jawa dahulu kalah Jauh sebelum ajaran Hindu masuk ke Pulau Jawa Pulau Jawa banyak berisi makhluk-makhluk gaib Dan yang paling berkuasa adalah Makhluk gaib yang mungkin Anda sudah tahu Yaitu Semar, Togog, Pagong, Petruk, Sama, Kareng Karena kesaktian dan keserakahan kelima Makhluk gaib inilah Pulau Jawa Dapat disebut isuk diisi sore mati Yang maksudnya Pulau Jawa tidak bisa dihuni oleh manusia Jikalaupun dihuni Akan terjadi pertumbahan darah Di antaranya baik karena perang ataupun bencana alam Kelima makhluk ini berhuni mulai dari ujung barat Sampai ujung timur Pulau Jawa Seperti contoh satu tempat Tempatnya Semar yaitu Di Pulau Ismoyo Bang Taipa Lekambang Malang Sugengrawu huruf Honocoroko Haji Saka Pasti Anda sudah tahu siapa Haji Saka Dan bagaimana ceritanya Bagi yang dari luar Jawa Haji Saka adalah penemu huruf Jawa Honocoroko Seperti kata-kata Sugengrawu di atas Kelengkapan huruf Honocoroko Nah ini sejarah yang saya yakin Tidak semua orang tahu Yaitu ketika Haji Saka Menembali tanah Jawa Agar bisa dihuni manusia Singkat cerita Haji Saka datang ke Pulau Jawa Dan sudah menciptakan huruf Jawa Dalam pengembaraannya Dia sadar bahwa tanah Jawa tidak stabil Sering sekali darah manusia bercucuran Dan akhirnya beliau tahu Kalau penyebabnya adalah Kelima mahluk gaib di atas Akhirnya tanah Jawa ditumbali Atau diberi raja dan doa Untuk bisa dihuni Untuk tempatnya saya tidak mengetahuinya Seh Subakir sebuah raja Seduga memiliki tanggal ke Dalu Warsak Dalam perkembangannya Seiring dengan waktu Dan semakin ramai Pulau Jawa Raja Haji Saka tidak bisa bertahan lama Dan menjadi ke Dalu Warsak Kembalilah keadaan Di mana jin berkuasa Pujan darah di mana-mana Bencana meraja lelak Lalu pada suatu ketika Datanglah waliullah pertama di Jawa Yaitu Syekh Subakir Mengetahui kondisi Pulau Jawa yang sulit Di huni manusia Beliau menembali tanah Jawa Dengan raja Kolocokro di Gunung Tidar Atau sekarang raja ini Juga banyak digunakan Demikianlah Cerita asal usul tanah Jawa Untuk versi yang kedua Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang mendengarkan Atau melihat video ini Jangan lupa Dukung terus channel saya Dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya